Bagi penyandang diabetes, jangan lupa untuk rutin berobat dan kontrol ke dokter sesuai jadwal. Untuk menjaga kesehatan mata, pasien diabetes perlu rutin melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata setidaknya 1 tahun sekali. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dari kardinitas. Komunikasi ini adalah organ pendengaran yang berguna. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, saya dokter Azrina Nur, spesialis mata di Rumah Sakit Premier Jatir Negara. Dari studi yang dilakukan 10 tahun terakhir, dan dengan semakin macunya teknologi lasik, seseorang penyandang diabetes tidak dilarang melakukan lasik. Masing-masing kondisi penerita diabetes berbeda-beda, sehingga diperlukan screening lasik dan konsultasi dokter secara personal. Komplikasi pada operasi lasik sangat jarang terjadi, karena terdapat screening yang cukup ketat sebelum seseorang diputuskan layak untuk menjalani operasi lasik. Bila sebelum operasi, pasien tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan lasik, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyembuhan. Salah satunya adalah gula darah pasca operasi. Jika tidak terkontrol dengan baik dalam jangka lama, hal tersebut akan mempengaruhi proses penyembuhan. Selain itu, ada waktu pemulihan yang memang diperlukan, agar penglihatan dapat stabil dan optimal, kurang lebih selama 1 bulan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar operasi lasik dapat dilakukan dan mencapai hasil yang diharapkan. Antara lain, tidak ada komplikasi diabetes pada organ mata, seperti retinopati diabetik ataupun katarak diabetik. Kemudian, ukuran kacamata 1 tahun terakhir diharapkan stabil. Selanjutnya, kondisi diabetes terkontrol baik. Hal ini sangat penting, dan hal ini dinilai dengan pemeriksaan lab gula darah ataupun HbA1c. Semua prosedur lasik sama dengan pasien lainnya, hanya saja akan dinilai lebih lanjut mengenai kondisi kontrol diabetes, apakah baik dan terkontrol atau tidak. Bila gula darah belum terkontrol dengan baik, pasien akan dikonsulkan terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam agar tata laksana diabetes lebih baik. Bagi penyandang diabetes, jangan lupa untuk rutin berobat dan kontrol ke dokter sesuai jadwal. Untuk menjaga kesehatan mata, pasien diabetes perlu rutin melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata setidaknya 1 tahun sekali, atau lebih cepat bila diperlukan. Wanita yang berencana hamil atau sedang hamil dan memiliki DIY diabetes pun perlu menjalani pemeriksaan mata. Apabila sudah terdiagnosis menerita diabetes, segera temui dokter spesialis mata. Lebih awal pemeriksaan dilakukan, lebih aman untuk menyingkirkan komplikasi lanjutan dari diabetes yang tidak terkontrol. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan mata. Semoga bermanfaat dan salam sehat! Terima kasih telah menonton!